Menjadi kaya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi semua dari kita boleh merindukan menjadi kaya yang berjaya. Suatu ketika ada satu orang, pakir. Dia melihat orang kaya banyak berderma. Sedekahnya banyak, Nabi menyebutkan. Sedekahnya banyak dan sebagainya. Lalu dia berangan-angan. Saya pengen seperti dia. Lalu dia berusaha untuk menjadi orang kaya. Tapi ada contohnya. Maka dikatakan, biarpun dia tidak menjadi kaya kok mati duluan, dia sudah mendapatkan pahala yang sama seperti dia. Gitu loh. Jadi kalau sukses beneran, maka dia telah benar niatnya, maka dia akan sampai seperti dia. Jadi yang penting saat ini adalah kita bercita-cita kaya itu tujuannya apa? Nah itu. Kalau kita mencontoh apa yang kita tahu? Apakah saya hanya melihat, oh tetangga saya pakai mona yang keren di mobil mewah, saya ingin seperti dia. Tidak mungkin benar niatnya. Jadi boleh kita menjadi kaya. Kan Nabi menyebutkan orang mu'min yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Kuatnya bagaimana? Ya mencari kekayaan, ya benar. Kemudian ada satu rumus sederhana. Sebaik apapun tujuan, kalau diraih dengan cara yang tidak baik, tidak akan sampai. Bangun masjid bagus atau tidak? Akhirnya bagus. Tapi kalau ngerakkan wanita kampung untuk jadi pelacur, ya enggak bagus. Tujuannya baik, tapi caranya tidak baik. Makanya tujuan itu kita benahi. Kalau tujuannya benar, enggak mungkin dia ngambil cara yang riba, cara yang haram, enggak mungkin. Uang tujuannya benar kok. Kan saya pengen rida Allah. Enggak mungkin aku sodorkan kepada Allah sesuatu yang tidak baik. Kan begitu. Nah kemudian, kalau orang dalam berbisnit niatnya karena Allah, enggak akan bangkrut selamanya. Pasti berhasil karena niatnya benar. Kenapa? Kalau belum terlihat hasil di dunia, sudah dapat pahala di akhirat. Ayo. Mana yang kita inginkan? Di akhirat. Makanya cita-cita enggak. Enggak apa-apa. Saya bikin jadi orang paling kaya di dunia. Niat kok, tapi niat gak kerol. Kenapa lu kaya di dunia? Saya ingin beres situ. Pakir miskin, sekolah-sekolah, pokoknya masjid-masjid ini saya bikin. Niat kok. Dia belum sampai, tapi dapat pahala. Makanya diluruskan niatnya. Tujuannya apa-apa. Tapi yang namanya setan kan, wah luar biasa. Wah. Ada orang memondok ke anak-anaknya. Mondok aja saya. Seorang ustad kiai memondok ke anak-anaknya. Nak, kamu mondok, anak-anak ya, biar kamu pinter kaya abah nanti. Bagus enggak? Kayaknya bagus. Cuma maksudnya apa? Biar kamu bisa megang mimbarnya abah nanti. Loh, kok mimbarnya abah? Kebesaran bapaknya. Niatnya salah dia. Bukan karena Allah. Niatnya hanya pengen mempertahankan tahta ayah handanya yang kaya gede terkenal. Loh, kelihatannya, makanya niat itu penting. Kelihatannya, wah saya berjuang karena Allah. Eh bener enggak. Urusan pribadi loh dengan Allah ini. Makanya kalau bener niatnya mencari kekayaan yang bener, enggak mungkin dia mau ngambil yang haram. Enggak mungkin. Sebab apa? Kalau niatmu bener, biarpun kamu belum sampai, sudah dikasih pahala nyampe. Kan begitu. Nah ini niat yang bener sudah. Kan lebih enak ibarannya. Belum nyampe. Enggak ada. Tapi kita sudah dapat. Di akhirat kan. Intinya di akhirat. Belar di dalam gak penting. Ya seperti itu niatnya. Sukses sya Allah ya. Semangat karena Allah. Yang halal, yang bersih, dan sebagainya. Terus. Jangan lupa niat. Makanya, semua langkah kerja kita, hendaknya Allah kita libatkan. Bagaimana caranya? Saya punya proyek. Langsung saja, Allah masukkan. Kalau sukses, akan aku kasihkan ke Allah. Diniatkan. Saya harus ada. Jadi harus ada anggaran untuk Allah. Kalau sudah ada anggaran untuk Allah, itu apa? Jika sukses, sudah ada bagian untuk Allah. Kalau tidak, sudah dapat pahala. Kan gitu. Enak. Yang repot gak pernah punya angan-angan. Apalagi angan-angan ini gak jelas. Kemudian kita hilangkan kesombongan. Kita waduh. Kayak teman yang bangun rumah mereka. Saya harus waduh. Waduh. Sehingga, kan motivator tadi. Ada motivator yang menjawab, kamu bisa. Kaya. Bukan itu. Saya selamat. Tadi apa? Selamat akhirat. Kan begitu ya. Jadi harus diingatkan sisi akhirat. Motivasi teman-teman. Kalau orang-orang itu, jadi orang paling kaya dong. Izzah punya kemuliaan kita. Maka kita rendah terus. Tapi niat yang benar. Cuman setan luar biasa. Keliatannya niat baik, ternyata dibalik itu ada sesuatu yang tersembunyi. Biarpun. Assalamualaikum. Bersama Sali Sapa TV.